Evakuasi truk Tronton di jalur kumitir km 36.400 tidak sesuai rencana. Awalnya yang direncanakan hanya 2 jam selesai, ternyata mundur mencapai 4 jam. Hal itu disebabkan karena Tronton yang dievakuasi tersangkut oleh akar pohon. Hal itu membuat kemacetan panjang hingga mencapai 5 km. Evakuasi truk Tronton yang jatuh ke jurang jalur kumitir km 36.400 tidak sesuai rencana. Awalnya direncanakan akan selesai dalam 2 jam, molor menjadi hingga 4 jam. Hal tersebut terjadi karena Tronton yang diangkat dari jurang tersangkut ke akar pohon hingga membutuhkan waktu yang lama agar terlepas dari akar tersebut. Evakuasi tersebut dimulai jam 10.00 waktu Indonesia Barat dan selesai hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Akibatnya kemacetan panjang pun tak terelakkan lagi. Kemacetan diperkirakan mencapai 5 km dari jalur Jember maupun jalur Banyuwangi. Kita melaksanakan evakuasi mulai dari jam 10 tadi siang. Dan sampai saat ini masih belum berhasil karena ada beberapa kendala di bawah. Terutama ada kendaraan truk yang tergulung itu tersangkut di beberapa akar pohon. Sehingga masih memerlukan cara atau teknik agar lebih mudah untuk diangkat. Kemacetannya tersebut mengakibatkan pengiriman barang menjadi tersendat. Pertanyaan imponnya saya ada mobil terjun atau ke bawah ke jurang. Makanya ini terhandat perjalanan ini. Sudah satu jam lebih kita ngantri. Ini mau kemana rekanannya? Ke Uden Pasar, Bali. Bawa apa ini Pak? Pakupaketan kosmetik. Terus gimana ini? Tersendat kan berarti pengirimannya? Paling juga ya mau gimana lagi kalau mereka kayak gini kan. Jalan sepuluhnya paling ngantri, nungguin atap kuasi dulu. Sudah laporan dengan kita? Sudah, tadi laporan sama bos. Bota bos juga mau gimana lagi kan. Jalan satu-satunya kesini kan kita. Banyak wanginya, penyeberangannya juga. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini Nasional TV mengabarkan.